Belum terbiasa syuting sinetron stripping, akhirnya kondisi kesehatan Dewi Persik drop juga. Bella Sofi siapkan hati untuk hadir di sidang perdana perceraiannya dengan Suryono. Jessica Iskandar kini sudah tinggal di istana barunya bersama buah hatinya, El Barak. Rumah tersebut jadi rumah masa depan jedar dengan El Barak. Terima kasih. Terima kasih. Namun DP tetap menjalani syuting sehingga DP harus pintar-pintar mencuri istirahat di lokasi syuting. Bermain dalam sinetron yang kejar tayang terlebih ceritanya dapat tempat di hati pemirsa televisi, kenyataan itu tentunya akan menaikkan pamor popularitas termasuk pundi-pundi tabungan para pemainnya. Namun dibalik itu semua, para pendukung sinetron yang tayang stripping dituntut untuk pintar menjaga kesehatannya. Jika fisiknya drop, sudah pasti akan berpengaruh pada tokoh yang dibintanginya tidak akan maksimal di layar kaca. Hal itulah yang belakangan ini dirasakan pedangdut Dewi Persik, pemeran tokoh Chantini. Jangan sampai drop, ini kan termasuk drop udah suaranya gini. Akibat kelelahan syuting karena mengikuti jadwal syuting sinetron stripping yang dibintanginya, membuat kondisi fisik DP biasa disapa sedikit drop. Meski kesehatannya sedikit terganggu, yang membuat suaranya serah, namun DP tetap syuting memerangkan tokoh yang dibintanginya. Masak dulu ya, dan ini nasi ujungnya lengkap sama lauk paunya, 10 menit. Eh, maaf, maksudnya gratis-gratis buat Chantini. Tidak, terima kasih. Kayaknya dari tadinya lihatin Chantini bingung, itu sejajah kali. Iya, enggak. Iya, soalnya lagi serah. Abis banget. Mungkin karena kecapean kan, soalnya calling-an pagi, terus ada kalian nangis bulu hampir tiap hari. Jadi mau nggak mau, mungkin pengaruh, mempengaruhi suara. Gitu ya, semoga saya tetap selalu sehat, biar bisa menghibur masyarakat di rumah, yang lagi demen-demennya sama Chantini. Meski kondisi fisiknya sedang menurun, yang membuat suaranya serak, Dewi Persik tetap syuting. Semua itu dilakukan demi pemirsa, terutama penggemar tokoh Chantini yang diperankannya. Sebagai artis, DP berusaha tetap tampil maksimal di sinetron yang dibintanginya. Sebab itulah, dirinya berusaha di sela pengambilan gambar untuk istirahat dan banyak minum air putih hangat, agar fisiknya yang drop dan suara seraknya tidak bertambah parah. Ya, minum air hangat, karena katanya suruh sering banyak minum air hangat, biar suaranya keluar. Ya, jaga kondisinya ya kayak seperti teman-teman lihat gitu. Jadi mungkin pas lagi beri makhrib itu aja, setengah jam saya pakai buat tidur. Di selain sholat, buat pakai buat tidur, karena kalau misalkan beri-briki yang lain kan nggak ada. Kecuali dipakai buat sholat aja mereka kasih. Selebihnya nggak ada waktu untuk misalkan istirahat. Karena kan kita ada tiga tim, ataupun malah dua tim juga kan saya punya tanggung jawab. Karena di sini kan lebih banyak sininya. Mau nggak mau, belum taruh bokong, udah pindah lagi ke tim satunya. Jadi ya harus sehat. Pemirsa Bella Sofi sudah menyiapkan hati untuk hadir di sidang cerai perdananya yang akan digelar pada 23 Maret mendatang. Bella berharap agar proses cerainya berjalan lancar dan keputusannya untuk bercerai dengan Suryono sudah tak bisa ditawar lagi. Jelang sidang gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 23 Maret 2016 mendatang, Bella Sofi terus memantapkan hatinya untuk pisah dari Suryono suaminya. Namun demikian, Bella yang dijumpai di sela acara yang dihadirinya kemarin, memastikan dirinya untuk hadir di sidang perdana yang beragendakan mediasi. Kepastian untuk selalu bisa datang ke sidang cerainya, lantaran dirinya ingin proses cerainya dengan pria yang berprofesi pengusaha cepat selesai. Bahkan, demi menyiapkan mental menghadapi sidang cerainya, Bella sempat bertanya pada Risti Tagor yang tengah menghadapi sidang cerainya dengan Stuart Collin serta pada pedangdut Ayu Tingting. Alhamdulillah, ya sudah siap. Karena ketika aku sudah memutuskan untuk berpisah, ya harus siap gitu. Jadi tanggal 23 hari Rabu tepatnya aku bakalan sidang. Ya doain aja lah, semoga semuanya lancar. Mental hati, itu aja sih. Aku belum tahu ya, tapi insya Allah aku datang. Karena dari pihak aku sudah ingin cepat selesai. Jadi kalau misalnya nanti nggak datang, mungkin akan ditunda-tunda lagi. Jadi kalau misalnya udah datang, dua-duanya datang, terus mediasi udah oke, semuanya udah sepakat, jadi nggak lama-lama. Keinginan Bella proses cerainya bisa cepat selesai. Karena dirinya dan suaminya telah sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga dengan Suriono yang dibangun sejak tahun 2015 lalu. Di balik kesungguhannya untuk cerai dari Suriono suaminya, Bella tetap berharap komunikasi dan silaturahmi dengan Suriono tetap terjaga. Belum, belum ada komunikasi, belum ada. Terus ya masih sama-sama mungkin introveksi diri gitu. Jadi yaudah dia di sana, aku di sini, nggak apa-apa. Tapi kan tetap, ke depannya mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga. Ada yang nggak mau jadi lama. Jadi mudah-mudahan aku berdoa, karena kan ini sama-sama udah sepakat gitu. Walaupun sebenarnya kemarin dari pihaknya si Masur, pengacaranya bilang mau pisah, tapi dianya mau minta rujuk terus. Tapi sekarang udah oke, dua-duanya udah oke. Keputusan Bella untuk cerai dari Suriono suaminya sudah bulat dan tidak bisa ditawar lagi. Sepertinya Bella telah menutup pintu hatinya terhadap Suriono. Ya nggak tahu namanya juga hati ya, hati juga nggak bisa dibohongin. Namanya kita juga pernah bersama gitu, pasti ada banyak kenangan-kenangan gitu. Tapi mungkin masalah ini udah benar-benar harus nggak bisa lagi diselesaikan gitu. Jadi ini udah jalan terakhir. Keinginan buat rujuk mungkin udah terlalu banyak kesempatan kali ya. Jadi ini mungkin udah jalan terakhir aja sih. Jadi emang udah sama-sama nggak bisa lagi diterusin. Mungkin ini semua harus lu lalui. Mungkin ini semua harus lu lalui. Jessica Iskandar akhirnya menempati istana barunya. Hanya bersama El Barak, buah hatinya. Saksikan liputan lengkapnya sesaat lagi. Pemirsa Jessica Iskandar akhirnya menempati istana barunya. Rumah baru Jedar tersebut akan menjadi istana cintanya dengan El Barak putra semata wayangnya. Lantas berapa lama Jedar akan menghuni istana barunya tanpa kehadiran seorang pangeran? Sejak penikannya dengan ludik berakhir tragis, tampaknya Jedar masih belum membuka hatinya untuk siapapun. Jessica Iskandar alias Jedar pamer istananya yang baru. Ya, sejak tahun 2014 lalu, tepatnya ketika kisah cintanya dengan Ludwig berujung karam. Jedar diam-diam membangun sebuah istana bagi buah hatinya, El Barak Alexander. Rumah baru itu dibangun dengan konsep minimalis kontemporer dan terletak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara, untuk mengabadikan pengalaman pertamanya menghuni istana baru tersebut, kemarin Jedar mengadakan sesi photoshoot di rumahnya tersebut. Pengen aja punya kenangan-kenangan saat pindah rumah, terus rumahnya masih baru, catnya masih bersih, terus sofanya juga masih licin, jadinya mau difoto-fotoin gitu buat kenangan-kenangan aja, buat arsip. Dengan berhasil mendirikan rumah baru, Jedar rupanya ingin membuktikan kepada publik bahwa meskipun menata hidup seorang diri dan tanpa dampingan suami, Jessica Iskandar Toh masih bisa mandiri dan merengkuh kebahagiaan. Apalagi Jessica mendirikan istananya itu di tempat yang strategis dan nyaman bagi tumbuh kembang anaknya. Hal itu pun menegaskan bahwa bersama El Barak, hidup Jedar terasa sempurna. Sepi banget ya, ada yang mau gabung gak sih? Tapi kan meskipun kita berdua, tapi kita berdua saling melengkapi, jadi kita berdua bahagia. Selain senang menikmati tumbuh kembang buah hatinya, Jedar di istana yang baru dan dirancangnya sendiri juga membatasi El Barak untuk mengikuti jejaknya menjejaki dunia entertain. Sebagai ibu, Jedar barangkali tengah membiarkan buah hatinya untuk menikmati masa kanak-kanaknya dengan baik. Yang nawarin sih ya banyak, tapi ya gimana ya, aku mikirnya kasian gitu. Aku aja dulu waktu kecil, bebas jadi anak kecil, bahagia, bisa main kesana kesini, gak mikirin tanggung jawab gitu. Kalau sekarang dia masih kecil tapi udah aku kasih tanggung jawab kan kayaknya gak adil buat dia gitu. Apalagi Jessica berpikir, Jessica masih bekerja, masih mampu untuk membiayai dia gitu. Jadi ya lebih baik dia nikmatin aja saat-saat dia, apa ya, istilahnya balita tumbuh kembang gitu. Senyum indah matamu, buah mata cintaku, tidurlah anakku, mimpi yang indah lahirmu. Perhatian Jessica saat ini benar-benar sangat tersita oleh perkembangan buah hatinya, baik di rumah maupun di medan karir. Jedar selalu ingin berbagi kasih sayang dengan El Barak, meskipun demikian bukan hal yang salah juga. Jika di kediamannya yang baru tersebut, Jedar sebenarnya tengah merancang lembaran baru kisah cintanya. Kalau sekarang, apa ya, sendiri aja dulu deh soalnya masih nikmatin jadi seorang ibu yang memiliki balita gitu. Jadi karena dia masih kecil, masih butuh banget perhatian, jadi mendingan perhatian dilimpahkan untuk anak dulu gitu. Aku tuh ngerasanya soalnya udah memiliki banget gitu, udah kayaknya tuh dia adalah bagian dari aku gitu. Jadi aku udah gak ada rasa, oh, apa mengeluh, apa gimana gitu. Enggak, jadi justru kebutuhan dia tuh kebutuhan aku juga. Hey lady, sekarang cinta pakai otak, jangan mau rugi hati juga rugi waktu di lari ya. Memang ngomong-ngomong ingat suatu, memanglah tak... Kehadiran El Barak di sisi Jessica Iskandar saat ini memang seakan-akan menutup lika-liku petualangan asmaranya. Padahal Jedar sendiri mengaku bahwa pas Kaprahara menodai ketulusan cintanya bersama Ludwig, sejumlah pangeran tampan telah siap mengisi kekosongan hatinya. Lantas, mungkinkah Jedar kembali menemukan pendamping hidup di istananya yang baru? Ada sih yang deketin, tapi ya gitu lah, aku banyak pertimbangan sekarang. Udah gak, apa ya, udah gak main-main, udah gak bisa main-main lagi gitu. Terus udah gitu pertimbangannya kan banyak, dia harus bisa sayang anak aku, bisa harus terima keadaan aku. Sinetron komedi tukang ojek pengkolan tak hanya seru di dalam cerita, tetapi juga di luar cerita. Ghost Pot kembali sesaat lagi. Pemirsa seluruh pemain dan kru sinetron komedi tukang ojek pengkolan selalu kompak luar dalam. Hal itu sangat dirasakan oleh Ricky Perdana yang berperan sebagai Bang Harun. Di luar soal kekompakan, Ricky ternyata punya kebiasaan unik yang sedikit aneh di lokasi syuting. Nah, pemirsa mau tahu apa sih kebiasaan unik Ricky Perdana? Yuk kita sisulkan lewat tayangan berikut ini. Sinetron komedi tukang ojek pengkolan selalu menghadirkan keseruan. Tak hanya keseruan cerita, tetapi keseruan akting dan dialog antar pemainnya. Keseruan antar pemain sinetron komedi tukang ojek pengkolan ini tak hanya ada dalam cerita. Namun dalam kesehariannya, mereka memang seru dan sangat kompak satu pemain dengan pemain lainnya. Tak ada jarak antara senior dengan junior, dan antara pemain utama dengan pemeran pembantu. Hal itu sangat dirasakan oleh Ricky Perdana yang berperan sebagai Bang Harun. Ini saudara saya, Fahmi Bo, dia berperan sebagai Tajudin Bur Cang Ijo. Bur Cang Ijo. Gimana, gimana syuting tadi kita seperti apa nih? Bang Fahmi, boleh cerita nggak? Iya, tadi adegan di sini, Tajudin nawarin bubur sama Harun. Tiba-tiba, Haji Sodiknya marah. Terus, Tajudinnya kabur sambil teriak. Kabur! Cang Ijo! Haji Sodik, pengalaman, ceritain dong pengalamannya syuting di tukang ojek pengkolan. Oh iya, semuanya akrab semua, Alhamdulillah ya. Kita satu keluarga, Alhamdulillah. Yang apa, saling menasihati-menasihati yang baik-baik. Jadi kita kompak semua, Amin. Alhamdulillah. Di antara seluruh pemain sinetron komedi tukang ojek pengkolan, Ricky tentu saja paling dekat dengan Alin Manza, yang berperan sebagai Isa, istri dari Bang Harun yang diperankan oleh Ricky. Di dalam cerita, Bang Harun punya panggilan sayang kepada istrinya, yaitu Bun Bun. Nah, sekarang kenapa jadi dipanggil nama Bun Bun? Bun Bun itu nama kesayangan. Sama halnya kayak aku manggil Abang Harun ini panggilannya Ai Ai, dan dia manggil aku Bun Bun di TOP ini ya. Jadi dari kata bunda, kita singkat Bun, akhirnya kita panggilin jadi Bun Bun. Kalau Ai dari kata ayah, jadi Ai Ai seperti itu. Di dalam cerita, Alin memang berperan sebagai istrinya Ricky Perdana. Namun sebenarnya perempuan yang paling perhatian terhadap Ricky bukanlah Alin, tetapi ibu pemilik rumah yang diset jadi rumah keluarganya Harun. Setiap hari, dia selalu menyediakan satu buah cool box yang berisi handuk basah, khusus untuk Ricky. Ricky ternyata mempunyai kebiasaan unik di lokasi syuting, yaitu senang mengelap wajahnya dengan handuk basah. Ini handuk yang sudah kena air es. Ini wajib ya? Iya, buat saya sendiri. Nah, bisa tinggal temperin begini. Lagi lebih panas banget ya? Iya, seperti ini. Nah, ditaruh lagi biar tambah dingin. Dengan tujuan biar pori-pori yang kebuka kena keringat itu agak sedikit nutup, dan katanya memberikan kesan fresh. Mudah-mudahan sih cara ini berguna buat saya, siapa tahu bisa dijadikan salah satu cara buat semua teman-teman atau pemirsa di rumah. Ketika lagi di jalan panas, ya dengan udo mungkin, tapi juga dengan dikombles dengan es batu, mudah-mudahan muka jadi seger. Mudah-mudahan, itu aja. Sinetron komedi tukang ojek pengkolan memang beda dengan sinetron-sinetron lainnya. Nyaris semua pemainnya dibiarkan tampil polos. Nyaris tanpa make-up, karena ingin menggambarkan suasana keseharian. Dengan wajah tanpa polesan, membuat alin mudah dikenali oleh para penggemar sinetron komedi tukang ojek pengkolan. Mungkin di sini Issa punya cerita, cerita apa ya, pengalaman ketika menjadi toko bun-bun ini, punya pengalaman yang menarik, atau pengalaman yang mungkin kira-kira lagi jalan, tau-tau ada yang manggil, punya cerita nggak deh? Iya sih. Waktu itu jalan, di sini kan deket, sana juga kan, ada mal paling deket. Waktu itu lagi nunggu take juga, aku kebetulan jalan keluar sebentar sendiri. Waktu di mal, ada yang manggil juga sih, tiba-tiba dari belakang bilang, bun-bun, ya aku sempat kaget. Kesuksesan sinetron komedi tukang ojek pengkolan tentu saja mendongkrak popularitas para pemainnya. Semua itu tentu saja tak dicapai dengan mudah. Butuh kekompakan dari seluruh tim yang terlibat dalam penggarapan sinetron komedi tukang ojek pengkolan. Halo, Syariki Perdana. Aku Alin Marlina. Dan ini anak saya, Nia. Iya. Kami mengucapkan selamat penonton sinetron kami, sinetron tukang ojek pengkolan. Setiap hari Senin, sampai dengan Sabtu, pukul 17 hanya di RCTI. Oke. Oke. Nah pemirsa, 30 menit sudah berlalu dan tibalah saatnya bagi kita untuk berpisah. Saksikan terus Gospot. Dari Senin sampai tengah Sabtu, kami hadir pukul 5.15, waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan hari Minggu kami tayang pukul 5.45, tentu saja hanya di RCTI, kebanggaan bersama milik bangsa. Saya Aldora, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.